Kenaikan tertinggi terjadi pada harga bawang putih jenis cutting yang hampir mencapai 100%. Di Pasar Induk Beringharjo, Yogyakarta, harga bawang impor ini mencapai 54.000 rupiah. Padahal untuk Pulau Jawa, harga acuan bawang dari Kementerian Perdagangan di kisaran angka 32.000 rupiah. Sementara, bawang putih kualitas 2 atau Sinko di kisaran 40.000-an rupiah. Naiknya bawang terjadi hampir satu bulan ini dan terus merangkak seminggu terakhir jelang Ramadan. Meski operasi pasar telah dilakukan pemerintah daerah dengan memberikan tambahan stok, namun harga bawang putih di Pasar Induk Beringharjo, Yogyakarta ini tak kunjung turun. Stoknya sana loh, mas. Stoknya kenapa? Yang kayak kurang tau terus peminatnya juga makin banyak, jadinya makin tinggi. Dan ini sampai hari ini masih? Masih 5. Tidak ada supplier untuk menambah stok atau tidak? Nah itu kemarin belum lama ini ada operasi pasar yang dari Pemcroft DIY itu, tapi harus judulnya paketan jenisnya yang cincau sama kanting. Nah itu sudah dikasih dari sananya maksimal 3 sak itu, biasanya membantulah untuk pedagang. Tapi bisa menstabilkan harga? Kalau untuk stabil harga ya tentu sih masalahnya kan tidak semua pedagang dapat juga. Sementara, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah. Bawang merah di Pasar Beringharjo kini naik hingga 10 ribu menjadi 40 ribu per kilonya. Warga keluhkan jelang hari besar keagamaan darga, sejumlah komoditas selalu alami kenaikan. Ini masih butuh kebutuhan sehari-hari. Akhirnya gimana kalau naik ini? Belinya banyak atau? Belinya ya sedikit-dikit aja, sesuai kebutuhan aja. Biasanya berapa sekarang? Biasanya kalau murah itu ya sepilu. Ini kan mahal itu pak, beli seperempat aja. Di Pasar Beringharjo, kenaikan juga terjadi pada cabai merah dan rawit. Jika sebelumnya harga cabai merah dan rawit di kisaran harga 16 hingga 18 ribu rupiah, kini kenaikan mencapai 25 ribu rupiah per kilogramnya. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Sub indo by broth3rmax